Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Bu Tasbe Kali ini Bu Tasbe akan mendokumentasikan Oteran dari Bapak Haji Dhamin Yang ada di Gempol Cirebon Belum esan tasbe dari Galibri Kancu Dengan diameter putiran yaitu 12mm Oke kita ikuti untuk proses Pembuatan tasbe Ini leban-bahan yang akan saya gunakan Untuk proses pembuatan tasbe Oteran dari Bapak Haji Dhamin Ini adalah Gali dari Pondri Kancu Maka akan saya cetak Menggunakan matapur 12mm Oke kita ikuti proses Untuk cetak Pondri Kancu Masuk tahap berikutnya yaitu proses Untuk penyempurnaan putiran Tujuannya supaya pengamplasannya itu lebih mudah Dan hasilnya lebih maksimal untuk pengamplasan Karena dari hasil cetakannya ini Kondisinya kasar seperti ini Dan masih banyak bagian-bagian yang perlu dirapikan lagi Kalau tidak dirapikan akan memakan waktu lebih lama Dan boros akan anklas Jadi perlu diproses penyempurnaan putiran Maka kita ikuti proses penyempurnaan putiran Pondri Kancu 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 Masuk tahap berikutnya yaitu proses pengamplasan Biasa untuk pengamplasan saya menggunakan air atau metode pasah Karena hasil dari pengampasan ini Hasilnya permukaan putiran Menjadi sangat halus Dan untuk diproses pengilapan putiran itu lebih mudah Oke kita ikuti proses Untuk pengampasan Masuk ke tahap berikutnya Proses untuk menggelapkan putiran Ini hasil dari pengampasan yang sudah kering Kemudian menggelapkannya dengan gesekan dari bambu hitam Jadi putirannya dipasang sini saja Kemudian digesekan saja Tinggal digesek sama bambu hitam Oke kita ikuti proses Untuk menggelapkan putiran Terima kasih telah menonton! Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pembuatan kepala tasbe Kemudian untuk bahannya Untuk besarnya sesuaikan dengan pekiran 12mm Karena ini adalah tasbe besar Atau agak jumbo Jadi Agak saya bikin untuk kepalanya agak besar Oke kita ikuti proses Untuk pembuatan kepala tasbe nya Terima kasih telah menonton! 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 Dari warna galinya, ini untuk kepala paspennya, bandulnya dan putiran varian setelah pembatas Kemudian ini untuk putiran dari galis perikanco, saya lancurkan ke galisnya supaya lebih mantap Oke kita ikuti proses untuk merancur paspen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton